Intro Kerasnya kompetisi Liga 1 kembali memakan korban Terbaru persalahan mengan dikabarkan resmi mengakhiri kerjasama dengan eks pelatih timnas U23, Iwan Setiawan Iwan Setiawan menjadi pelatih ke-8 yang didepak dari klubnya di Liga 1 musim ini Kabar terkait Iwan Setiawan tersebut tampak dalam satu di antara unggahan akun Instagram Pengamat Sepak Bola Nasional Ad Pengamat Sepak Bola pada Senin 29 November Iwan Setiawan dipastikan tidak lagi memimpin sesi latihan Persela Lamongan mulai hari ini Senin 29 November 2021 Ada pun alasannya Persela memecat Iwan disinyalir karena Gianjola dan kawan-kawan kerap menelan hasil buruk di Liga 1 musim ini Bahkan Persela Lamongan meraih 4 kekalahan secara beruntun, 3 di antaranya di seri ketiga Empat kekalahan beruntun tersebut didapat Persela Lamongan kalah melakukan persi Bandung, Bali United, dan Burnu FC Terakhir dengan persi Kabo Namun secara keseluruhan Persela Lamongan meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 8 kekalahan dari 14 pertandingan Namun belum ada keterangan resmi dari pihak Persela Lamongan terkait kabar pemberhentiannya kerjasama dengan Iwan Setiawan Seperti diketahui Persela Lamongan menjadi salah satu di antara kontestan yang mengalami penurunan performa di Liga 1 Imbas dari 4 kekalahan beruntun itu, Persela semakin terbenam di papan bawah Dan menempati posisi 15 kelas men, 3-1 dengan koleksi 12 poin dari 14 laga Jika tidak segera berbedah, maka Persela berpeluang masuk ke jurang degradasi Mengingat Persela Lamongan hanya memiliki defisi 1 poin dengan persekidiri yang berada di posisi 16 Terima kasih telah menonton!